Kunjungan kerja Dewan Ketahanan Nasional yang didampingi Wakil Bupati Sambas Fahru Rovi di kawasan industri pertanian Kecamatan Semparu Kebupatan Sambas beberapa hari kemarin itu untuk mengetahui informasi perkembangan sektor pertanian. Tentunya dalam mendukung instruksi Presiden nomor satu tentang pembangunan ekonomi wilayah perbatasan negara. Dengan disampaikan dari para petani seperti memiliki kendala, pihaknya akan melaporkan informasi itu kepada pemerintah pusat. Kawasan industri Semparu Kebupatan Pertama, dimana disitu akan ada yang namanya fasilitas-fasilitas untuk mendukung pertanian jeruk, kelapa, dan juga nanti beras premium. Kami ingin sebenarnya, ingin mendapatkan suatu fakta ataupun apa. Jadi selama ini Bapak Ibu itu sistem pertaniannya bagaimana, dan kurang lebih itu produksinya berapa, dan hambatan utamanya itu apa. Nah, sehingga kami bisa tangkap nanti, kami bisa rumuskan kurang lebih apa yang perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan mungkin insya Allah nanti kami akan memberikan beberapa pemikiran kami, tim kajian, kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Petani juga berharap agar pemerintah pusat terus menyalurkan bantuan kepada para petani di Kabupaten Sambas. Kami petani, dinas pertanian, sama Bupaten Sambas, itu dua komitmen. Yang selama ini petani pati, nanam pati setahun dua kali, sekarang sudah minyak tiga kali, empat kali. Yang selama ini Kabupaten Sambas sudah dinamakan lahan tadah hujan, pasang suruh, sekarang dilubah irigasi. Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.